kita mau share sedikit tentang nozzle ya nozzle yang ngelik ngelik bocor ya enggak mau ngabut Hai nah seperti ini trut trut enggak ada suara percet gitu ya ngelik bocor nih ini enggak bakal jadi pembakaran sempurna ya di ruang bakar ya Nah ini bisa masuk ke karter roli ini ngeliknya jadi mentah minyak mentah enggak terjadi pembakaran di ruang bakar enggak ada suara percet ya nah tabung luar kita ganti ini tanda nozzle sudah rusak dah aus ya ini milik L300 terus kita buka dalamannya isinya ini ya pegas atau spring per ya dan juga file atas bawah file terus kita ganti nozzle yang baru ya ini ah wah ini masanya ini nozzle semprotan ya ujung nozzle kita ganti dengan yang baru apakah nanti bisa bekerja kita pasang di pressure meter atau alat ukur pressure ya tekanannya serta kita cek nah ini ngabut ya on fire hal ini baru tercipta pembakaran sempurna yang menjadi tenaga ya kalau yang seperti tadi tuh ngelik bocor belandang ya ini tinggal kita setel pressure nya di 120 kg kg per cm ya kalau tekanannya kurang kita setel di pegas nya ya atau di spring kelenturan pegasnya kurang ya kita bisa ganjal dengan SIM biar tekanannya naik otomatis gasnya kita di angka 100 kita setel rata di 120 kg per cm persegi ya setelah kita pasang sim guna menaikkan pressure lalu kita tes lagi di pressure meter ya ini angkanya sudah terbaca di 120 ya dan bunyi tanda nozzle sehat dan pembakaran sempurna bisa tercapai ya ya demikian sedikit share tentang cara mengetes nozzle ya membedakan nozzle atau kita biar tahu analisa nozzle ini mampu jadi tenaga pembakaran sempurna enggak jadi telah kita contohkan dengan nozzle yang sehat dan nozzle yang enggak sehat semoga sedikit share ini bisa memberi pengertian pengertian kita semua menambah pengertian kita semua salam sukses youtuber lover akhir wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati